Bang buatin video tutorial cara pasang trim pot Untuk set DCO untuk yang stereo dong ya Kebetulan aku ada OCL 150W Yang stereo by CKJ Yang dah lama nganggur dan mau aku pake Tapi ising-ising Mau aku kasih trim pot DCO Tapi gak tau caranya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel mas tubik Jadi waktu saya upload video Yang ada di atas ini Ada komentar dari subscriber ya Komentarnya seperti ini Bang buatin video tutorial cara pasang trim pot Untuk set DCO Untuk yang stereo dong ya Kebetulan aku ada OCL 150W Yang stereo by CKJ Yang dah lama nganggur dan mau aku pake Tapi ising-ising Mau aku kasih trim pot DCO Tapi gak tau caranya ya Kemudian saya jawab ya Di komen tersebut Bisa bang Tapi saya adanya yang trim pot multi turn ya Karena waktu itu Karena kemarin ya Saya hanya punya yang trim pot multi turn Kemudian dia jawab lagi ya Gak apa bang Aku juga ada yang multi turn ya Aku tunggu videonya bang Sekalian video cara pasang voltmeter digital Kok belum ada bang Padahal aku mau pasang di PSU SOCL nih Muter-muter nyari video tutorialnya Gak nemu-nemu ya Jadi si abangnya tadi itu request ya Cara pasang trim pot ya Set DCO untuk set DCO Dan pasang voltmeter digital seperti ini ya Ini baru saya beli Tapi kayaknya Saya salah beli ya Tegangannya cuma sampai 30 volt ya Tapi gak apa-apa ya Ini bisa kita pakai nanti Oke teman-teman ya Sebenarnya di beberapa video saya Itu ada cara pasang trim pot buat set DCO Mungkin abangnya belum nonton ya Tapi gak apa-apa Jadi video ini spesial ya Buat abang yang komen Terima kasih buat abangnya yang sudah komen dan mampir di channel saya Saya akan bikin video tutorial cara pasang trim pot DCO Untuk mengatur tegangan DCO Untuk tutorial pasang voltmeter digital kita bikin di video lain ya Jadi pasang voltmeter digital kita bikin di video lain aja Oke Disini saya ada power OCL stereo Tapi mereknya dari Ranik ya Buat abangnya yang komen Saya mohon maaf ya Karena power OCL yang produk dari CKJ Saya belum ada Jadi pakai ini aja Sebenarnya power OCL dari rangkaiannya itu sama aja Oke langsung saja Disini saya pakai 2 model trim pot ya Ya ini ada yang biasa dan ada yang multi turn Jadi bedanya kalau yang biasa Ya yang ini Putarannya tidak bisa 360 derajat ya Tapi kalau yang multi turn itu bisa 360 derajat ya Menurut saya lebih enak pakai yang multi turn Jadi nanti trim pot yang biasa Akan saya pasang di channel A ya Dan trim pot yang multi turn akan saya pasang di channel B Selanjutnya siapkan juga resistor ya Yang nilainya Nilainya di bawah 1K Misalnya 560 ohm Atau 390 ohm Disini saya pakai 390 ohm Kemudian resistor ini nanti Diseri dengan trim pot ya Dengan trim pot ini teman-teman Oke langsung saja Saya seri dulu ya Untuk trim potnya dengan resistor 390 ohm Oke sekarang saya akan pasang Sedangkan seri dulu ya Untuk trim potnya Ini pertama trim pot yang multi turn dulu Oke selanjutnya Jadi Jadi disini ya Antara kaki 2 dan kaki 3 Kaki 2 dan kaki 3 Ini saya sambungin teman-teman Dan yang kaki nomor 1 Ini saya biarin aja Kemudian Saya akan potong ya Seperti ini Jadi seperti ini Kemudian kita ambil Resistor 390 ohm Nih 390 ohm Kita potong dulu kakinya Ini saya tekuk 1 Saya akan potong Disini Dan Saya akan pasang Seperti ini teman-teman Jadi Seperti ini ya Penampakannya Setelah diseri Kemudian Kaki yang ini Seperti ini Jadi Seperti ini 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 akan menggantikan resistor 1K nantinya RDCO pada PowerOS L 150W Kemudian Yang tripod biasa ya Yang tripod biasa Sama aja ya Ini yang Kaki Berapa ini Antara 1 2 Kalau enggak 2 3 Ini Saya akan Sambungin ya Kalau terbalik ya Nanti Kalau misalkan Yang dipasang adalah Yang disambungin ya Kaki 2 sama 3 Itu Mungkin Perputarannya ke kanan ya Kalau misalkan Kaki 1 dan 2 Yang disambungin Itu perputarannya Ke kiri gitu Jadi gak apa-apa ya Meskipun Terbalik Nanti beda Di pemutarannya aja Oke Ini sudah Kemudian Resistor 390 Meruk 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 selamat menikmati oke ini seperti ini oke jadinya seperti ini teman-teman ini sudah oke selanjutnya adalah mencari resistor 1K yang ada di power SL 120 kebetulan nilai untuk mengatur DCO pada power ini pada power merek ini nilainya 1K bisa jadi beda merek beda nilai ya kalau teman-teman pakai merek dari itu nersis yaitu nilai RDCO nya itu 1K tapi kalau merek dari CKJ itu saya gak tau ya bisa jadi 1K atau 1K2 buat abang yang komen mungkin nanti bisa infokan di kolom komentar nilai RDCO pada driver UCL dari CKJ di driver ini resistor yang nilainya 1K itu cuma 1 buah ya jadi mudah untuk mencari RDCO pada driver UCL 150 cara carinya itu bisa menggunakan multitester atau dibaca warna gelangnya kalau gelangnya 3 berarti warnanya coklat hitam merah tapi kalau gelangnya 4 berarti warnanya coklat hitam hitam coklat ya jadi seperti itu cara cari resistor 1K pada driver UCL 150W oke sekarang saya akan copot ya resistor 1K pada driver ini kebetulan resistor 1K ada di sebelah sini untuk yang channel B dan yang channel A ada di sebelah sini saya akan copot dulu untuk resistor 1K yang ada di driver ini jadi R1K nya ini sudah saya copot ya sekarang saya akan pasang trimpot nya ke driver ini pertama untuk yang multiturn nya ini saya pasang di channel B yang ada TR final nya oke sudah selanjutnya yang channel A yang tidak ada TR final nya masang nya sedikit susah teman teman oke 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 ini sudah pasang tinggal saya semuanya ini sudah sudah selesai pemasangan trimpot nya pada driver oke teman teman selanjutnya saya akan ambil power supply nya ya oke ini power supply nya gunakan trafo 3 amper jangan lupa siapkan obeng ya untuk memutar trimpot oke sebentar ini kameranya saya sumat oke teman teman karena disini trimpot yang biasa ini patah ya dan stoknya saya cuma ada satu jadi mohon maaf ya karena patah jadi saya ganti dengan trimpot multithurn ya kalau yang multithurn ini stoknya saya banyak ya tapi kalau yang trimpot biasa ini stoknya cuma ada satu jadi saya mohon maaf ya jadi sekarang untuk mengertesannya saya menggunakan kedua trimpot multithurn sekaligus kalau teman teman punya nya cuma punya yang ini teman teman bisa pasang aja yang ini dan pemasangannya seperti yang tadi gitu sekarang saya akan pasang dulu untuk ini potensio sebenarnya ini bisa di jumper langsung teman teman ini bisa di jumper langsung tapi disini saya menggunakan potensio potensiometer ini saya pasang dulu ke input nya oke oke ini udah selesai dan sekarang yang channel A oke ini udah selesai kemasangan input kemudian pasang power supply nya ini yang kuning ini plus yang kuning plus dan yang hitam ini tegangan minus dan yang putih ini crown oke selanjutnya untuk output speaker ini ada di sebelah sini teman teman kemudian saya ambil multitester ya multitester digital seperti ini untuk mengecek tegangan di sebelah sini ya dan arahkan selektor ke 200 milivolt 200 milivolt kemudian untuk probe merah ini dipasang ke output speaker output speaker dan probe hitam ini dipasang ke CT ini saya langsung ambil ke trafo untuk CT nya kita cek dulu yang channel KLA ya yang ini yang ini yang tanpa yang tanpa TR final ya jadi untuk mengecekkan DCO itu bisa menggunakan TR final bisa juga enggak ya tapi saya rekomendasiin menggunakan TR final ya supaya lebih akurat kemudian pasang ini powernya ke listrik PLN dan jangan lupa untuk mengecekkan DCO Trimport ini harus di tutup teman-teman ini Trimportnya harus ditutup ya oke ini sudah tertutup dan disini terbaca 130 130 129 128 ya ini saya akan puter menggunakan mohon maaf mohon maaf ada noise ya ini saya puter menggunakan cutter seperti ini karena obeng minus saya enggak punya yang kecil dan ini terlalu tumpul teman-teman jadi saya menggunakan cutter oke saya akan puter untuk Trimportnya ini saya akan puter oh ini puternya ke kanan nah ini mulai turun teman-teman ini bisa teman-teman lihat ya untuk DCO nya ini saya puter terus saya puter mendekati angka 0 oke saya puter ini masih 40 40 mili volt 30 ya masih jauh 25 12 9 oke ini sudah mendekati 0 teman-teman jadi ini sudah bagus ya sekarang kita cek yang di channel B yang menggunakan TR final ini terbaca awalnya 47 teman-teman 48 ya kita akan puter DCO nya mendekati angka 0 oke saya putar ke kiri oke saya putar ke kanan saya putar ke kanan oke ini sudah mendekati angka 0 kita cek lagi yang kiri masih 1,5 kita putar lagi oke ini sudah bagus teman-teman ini masih 1,5 oke ini sudah bagus ya oke jadi untuk pemasangan trim pot ya untuk mengatur tegangan DCO seperti ini ya teman-teman bisa mencontoh apa yang saya lakukan ya jadi ini enaknya ya kalau pakai trim pot multi turn itu setting DCO nya itu mudah teman-teman ya jadi lebih mudah menggunakan trim pot multi turn seperti ini oke teman-teman jadi untuk videonya ya video cara memasang trim pot untuk mengatur tegangan DCO cukup sampai disini saja jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati